Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini akan dijelaskan langkah-langkah pengerjaan soal Labcom Nah disini ada contoh soal Seorang peneriti ingin menduga total ikan selar kuning Yang dipilih dari satu hari melaut Diketahui jumlah nelayan 300 orang Kemudian ingin memilih satu kerangka sistematik Dan terpilih nelayan 10 Tentukan jebar, tau, b, dan eskal 95% Nah disini bukan pecah asis ulangan Jadi kita menggunakan rumus pecah asis tunggal Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus menuliskan data-data yang sudah diketahui Seperti N besar atau jumlah populasi Disini ada 300 orang Kita tulis aja 300 Kemudian n kecil Atau jumlah contoh Itu rumusnya sama dengan Com Kemudian blok data yang ada Klik enter Nah selanjutnya kita menentukan dari sigma yi Dimana rumus dari sigma yi sama dengan Sum Dari seluruh data Klik enter Selanjutnya kita akan menentukan s2 Varian Rumusnya itu sama dengan Var Dari seluruh data Dari seluruh data Kemudian tutup kurul Klik enter Selanjutnya kita akan menentukan nilai k Nah dimana rumus dari nilai k ini Total populasi dibagi dengan jumlah contoh Jadi sama dengan n besar Dibagi dengan n kecil Jika sudah diketahui semua Kita akan menghitung Y bar Dimana rumus dari nilai k itu sama dengan sigma yi Dibagi dengan jumlah contoh Atau n kecil Klik enter Jika sudah kita akan menentukan Vy barisis Dimana rumus dari Vy barisis ini sama dengan Buka kurung 2 kali S kuadrat Dibagi jumlah contoh atau n kecil Kemudian tutup kurul Dikali Buka kurung Satu Dikurang Buka kurung 2 kali N besar Atau Jumlah populasi Dikurangi Dengan n kecil Atau jumlah contoh Lalu tutup kurung 1 kali Kemudian dibagi Buka kurung Jumlah populasi atau n besar Dikurang Dikurang Satu Kemudian kita tutup kurung Satu Dua Tiga Empat Diperhatikan Tanda kurungnya Lalu klik enter Next Kita akan menghitung nilai B Atau batas kesalahan Dimana rumus ini Dua dikali Akar Akar itu berarti SQRT SQRT Dari VY bar SIS Kurung Klik enter Nah selanjutnya kita Dapat menentukan SK 95% Dimana rumusnya ini Y bar Plus minus B Masih langsung aja Sama dengan Y bar Minus B Perkenter Dan Y bar Ditambah B Perkenter Nah untuk Y bar Sudah diketahui Sekarang kita akan menentukan Tau Dimana Rumus dari Tau ini Jumlah populasi Dikalikan dengan Y bar SIS Jumlah populasi Berarti yang N besar Dikalikan dengan Y bar Y bar SIS Enter Selanjutnya kita akan Dutupkan Vito Jumlah rumusnya Sama dengan Buka kurung Jumlah populasi Dikuadratkan Atau N besar Dikuadratkan Kemudian Dutup kurung Dikali Dengan Y bar SIS Y bar SIS Enter Nah selanjutnya kita menentukan Batis kesalahan Rumusnya sama seperti tadi Sama dengan 2 dikali Akar dari Vito Akar berarti S Q Dari Vito Tukur Dik Enter Jika sudah diketahui Maka kita dapat menentukan SK 95% Nah Rumusnya Sama ya Tau plus minus B Berarti Tau Minus B Lalu Lalu Plus B Dari sini kita dapat Buat interpretasi Berdasarkan SK 95% Dapat diketahui Dapat diketahui 5,390% 5,39% Sampai 5,93% Sedangkan Rata Rata-rata Populasi Total ikan Selar kuning Berkisar Antara 1618,193 sampai 1781,3861 Oke Jadi untuk contoh soal Nomor 1 Lanjut ke pengerjaan Soal nomor 2 Dimana disini Tidak ada contoh soal Langsung aja kita masukkan Data-datanya Untuk N besar atau jumlah populasi Itu ada 480 ikan Untuk jumlah contoh Itu ada 30 ikan Dan untuk NS Atau jumlah ulangan Disini disebutkan Sebanyak 5 kali Selanjutnya kita menentukan Nilai K Dimana nilai K itu Rumusnya sama dengan N besar Dibagi dengan N kecil Untuk Aksen Rumusnya Sama dengan K dikali dengan NS Atau jumlah ulangan Nah oke Jika sudah Kita akan menentukan Nilai Yebar Dimana Nilai Yebar ini Rumusnya Sama dengan Average Rata-rata Dari Data Bangun ikan Klik Enter Klik Enter Tarik aja ke bawah Nah jangan lupa Di Sum Dijumlahkan Sama dengan Sum dari Data Jika Sigma Yi Sudah diketahui Maka kita dapat Menentukan Nilai dari Yebar Sys Dimana Nilai dari Yebar Sys ini Sama dengan Kurung 1 Per NS Atau jumlah ulangan Untuk kurung Dikalikan Dengan Sigma Yi Klik Enter Setelah Yebar Sys diketahui Disini kita akan Menghitung Nilai Yebar Min Yebar Sys Dikualitatkan Sama dengan Buka kurung Yebar Dikurang Yebar Sys Sekurung Dikuadratkan Untuk mempermudah Maka Yebar Sys ini Di String Atau di Kunci Dengan Cara Klik FNF4 Atau Kalau laptopnya Nggak bisa Klik FNF4 Cukup Klik F4 Tapi yang Nggak bisa Silahkan Ditambahkan Lambang Dollar Secara Manual Seperti ini Oke Klik Enter Kalau sudah Tarik ke bawah Jangan lupa juga Untuk Dijumlahkan Atau Sum Klik Sama dengan Sum Logdata Jika sudah Diketahui Sigmanya Maka kita dapat Menentukan Nilai dari V Yebar Sys Tumusnya itu Sama dengan Buka kurung Dua kali N besar Atau jumlah Populasi Dikurangi Dengan N kecil Tutup kurung Dibagi N besar Atau jumlah Populasi Kemudian Tutup kurung Dikali Buka kurung Sigma Dari Yebar Min Yebar Sys Kemudian Dibagi Buka kurung NS Atau Jumlah Ulangan Dikali Buka kurung NS Jumlah Ulangan Kurang Satu Perhatikan Untuk Tanda kurungnya Jika sudah Klik Enter Selanjutnya Menentukan Batas Galat Atau Batas Kesalahan Rumusnya Sama dengan 2 Dikali SQRT Dari V Basis Klik Enter Jika sudah Kita dapat Menentukan SK 95% Dengan Cara Yebar Plus Minus B Langsung Anja Yebar Minus B Dan Yebar Plus B Untuk Rata-rata Contoh Sudah diketahui Maka kita akan Mencari dari Rata-rata Populasi Atau To Dimana Rumus To Ini Sama dengan N besar Atau jumlah Populasi Dikalikan Dengan Yebar Basis Klik Enter Selanjutnya Nilai Dari Vitom Dimana Rumusnya Sama dengan Bunga Kurung Jumlah Opulasi Yang Dikuadratkan Dikali Dengan Yebar S Klik Enter Next Untuk Nilai Batas Galat Sama Dengan 2 Dikali S Gart Dari Vitom Enter Nah Untuk Nilai SK 95% Itu Rumusnya To Plus Minus B To Minus B Kemudian To Plus B Nah Jika sudah Diperoleh Angkanya Maka Kita akan Membuat Interpretasi Berdasarkan SK 95% Dapat Diketahui Nah Disini kan Seorang Peneliti Ingin Menduga Rata-rata Bobot Ikan Layur Maka Untuk Interpretasinya Rata-rata Contoh Bobot Ikan Layur Berkisar Berkisar Antara Nah Untuk Rata-rata Contoh Berarti Lihat Disini Berkisar Antara 209 Sampai 235,7528 Sedangkan Rata-rata Populasi Populasi Beber Kan Berkisar Antara Lihat Lihat Disini Nah Demikian Cara-cara Dari Pengerjaan Soal Lihat Kom Apabila Ada Kesalahan Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh